Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulek Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul tentang kisah ritual pesugian Gunung Kawi Cerita ini ditulis oleh Maravilla Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini Segera subscribe ya teman-teman Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini Dan untuk kalian yang mempunyai cerita-cerita horror Kalian bisa kirimkan ke alamat email kami Yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini Yang nantinya akan ditulis oleh Maravilla Dan nantinya juga akan saya bacakan disini ya teman-teman Untuk video kali ini, semua nama sudah kami samarkan Yang tentu saja itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama Yuk daripada lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Setelah ini Gunung Kawi yang konon terkenal akan misterinya Sebagai tempat mencari pesugian yang terletak di desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur Orang-orang yang datang mempercayai bahwa tempat tersebut bisa membawa keperuntungan dan memberikan kekayaan yang kekal Setiap hari para wisatawan datang dengan maksud untuk mendapatkan berkat dari kunjungan tersebut Mereka percaya, setelah datang dari tempat tersebut, selalu saja mendapatkan keperuntungan Tetapi banyak orang yang tidak menyadari atau mungkin mengabaikan bahwa dibalik berkelimangan harta itu Terdapat kutukan yang mengerikan Yang mengikuti si pemuja sampai ketika saatnya tiba Seperti yang dialami oleh Ina, ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara Cerita itu berawal ketika ia duduk di bangku kelas SMA, kelas 1 Kala itu sang ayah berdagang sayuran di pasar Tetapi sudah beberapa bulan ini usahanya sepi Sampai pada suatu ketika sang ayah diajak seseorang untuk pergi ke Jawa Ina dan orang tuanya merupakan warga Makassar, Sulawesi Selatan Sehingga ceritanya babanya pergi ke Jawa Timur bersama Pak Wondo Menggunakan kapal laut karena masih di Sulawesi Selatan dan kemudian Dua minggu pada kali itu, Bapak sudah kembali Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya Dari kepulangan Bapak malam itu Sebuah koper Tetapi, Bapak berpesan tidak boleh dibuka kecuali oleh Bapak dan juga Ibu Dasar Ina anaknya bandel dan selalu ingin tahu Apalagi sesuatu yang dilarang semakin menambah rasa penasarannya Saat itu yang ada di pikirannya adalah koper itu berisi makanan Maka ketika Bapak tengah tidur malam itu koper itu pun Ina buka Dan ternyata isi koper itu Ternyata Hanyal dupa yang dipungkus kain putih seperti kain kafan Dengan tulisan Jawa yang Ina tidak tahu artinya Dan ketika Ina tidak tahu benda apa itu Pikir Ina adalah kembang api Tanpa merasa bersalah Ina ambil satu batang itu Ia bawa ke dapur dan ia nyalakan dengan korek Ina heran Kok berkali-kali tidak menyalah Hanya asap putih yang keluar dan menyebabkan aroma aneh yang asing baginya Tiba-tiba saja Ina kaget Ataupun dikagetkan oleh teriakan Bapak yang keluar dari kamar Pasti gara-gara aroma wangi itu yang membuat Bapak terbangun Siapa ini yang bongkar koper Bapak Kakakku yang saat itu lewat di depan Bapak menjadi sasaran Itu kamu yang membongkar koper Bapak ya Bukan aku Pak Pasti si Ina itu siapa lagi Dasar anak setan Bapak terdengar sangat marah Kamu itu Ina Ina masih saja tidak berubah Bapak kalau sudah marah seperti itu Bisa kena pukul beneran pantatku dengan kayu Gumam Ina Melihat kelaget yang kurang menuntungkan Ina pun kabur ke rumah tantanya Yang rumahnya itu tidak terlalu jauh dari rumah mereka Malam itu Ina tidak berani pulang dan tidur di rumah tantanya Dua hari kemudian Ia melihat ada satu ikat dupa digantung oleh Bapak di atas pintu rumah Ina heran dan seperti biasanya Ina selalu ingin tahu Dan Ina bertanya kepada Bapak maksudnya dupa digantung di atas pintu itu apa Tetapi lagi-lagi Bapak tidak mau menjawab Diam saja Anak kecil itu tahu apa Kemudian Bapak memutuskan untuk pindah ke kota lain Dan memulai usaha baru di sana Seperti motor satu-satunya beserta semua perhiasan Ibu dijual Sebagai modal untuk membuka usaha baru Saat itu hanya Bapak dan Ibu yang berangkat duluan Karena ia sebentar lagi mau kenaikan kelas Dan kakaknya akan masuk kuliah di Makassar Di tengah perjalanan ada kejadian tragis yang hampir merenggut nyawa kedua orang tua Ina Bus yang ditumpangi mereka kecelakaan masuk curang Alhamdulillah orang tuanya Ina selamat dari kecelakaan itu Tetapi terpaksa niat mereka pindah ke kota yang baru tertunda sampai Bapak dan Ibu sembuh Sekitar dua atau tiga bulan kemudian Akhirnya mereka pun pindah ke suatu daerah di Kabupaten Maros Yang berjarak sekitar satu hari perjalanan ke rumah Ina ikut pindah sekolah mengikuti Bapak dan Ibunya Sementara Kak Ita sudah mulai kuliah di Makassar Di tempat yang baru Waktu itu masih merupakan daerah bukaan transmigrasi baru Bapak dan Ibu membuka toko sembako dan kelontong Pembelinya pun lumayan ramai Besoknya Bapak atau Ibu selalu membakar satu batang dupa di pojok dekat pintu toko Pada suatu malam ia bermimpi Saat itu Ina ingat malam bulan bernama Adanya Ina bermimpi kejatuhan bulan Bulan yang sangat besar dan berwarna merah itu jatuh di balik punggungnya Dan ditangkap dengan tangannya Kemudian bulan itu diberikan kepada Bapak dan Ibunya Saat itu juga Ina terjaga dan ia menceritakan Mimpi itu kepada Ibu dan juga Bapaknya Wajah mereka pun Tampak berseri Kemudian Ibu berkata kepada Ina Kamu jangan ceritakan mimpimu itu ke siapapun Insya Allah itu tanda kita mendapatkan terjeki Kata Ibu Ina tidak paham apa yang Ibunya katakan itu Tetapi faktanya sejak mimpi itu Memang toko mereka semakin ramai dan berkembang besar Sampai akhirnya Bapak mampu beli lahan baru Yang lebih luas dan dibangun gedung dua lantai yang cukup megah Masih ada lahan kosong di sebelah rumah Yang juga milik Bapak Yang luasnya hampir sebelah gedung dua lantai itu Lantai satunya terbagi menjadi enam petak Yang masing-masing petak itu Memiliki ukuran yang cukup megah Semua petak digunakan sebagai tempat usaha Tetapi orang tuanya Ina sudah tidak membuka toko sembako dan kelontong lagi Alasannya karena saat itu Bapak membuka bengkel dan toko undertil motor Yang mendapati dua petak paling ujung Kemudian dua petak untuk usaha rumah makan dan sisanya untuk penginapan Sementara itu di lantai dua digunakan sebagai tempat tinggal Oh iya Semenjak kepergian Bapak ke Jawa Timur tempoh lalu Setiap enam bulan sekali Bapak ditemani Ibu Ia saat ke Jawa Timur Saat itu Ina yang masih SMA Tidak tahu apa tujuan orang tuanya selalu rutin pergi ke Jawa Timur Tetapi Bukan Ina namanya kalau tidak cerewet dan selalu ingin tahu maksud kepergian Ibu dan Bapaknya ke Jawa Timur Ina pun sering merengek ingin ikut diajak pergi Ingin merasakan naik kapal laut dan pesawat Tetapi Ibu selalu punya alasan untuk menjawabnya Setelah bertahun-tahun kemudian Ketika Ina sudah menikah Bisnis Bapak dan Ibunya tidak pernah sepi selalu ramai oleh pengunjung Ketika usaha yang dijalankannya yaitu bengkel dan toko ondertil motor Rumah makan serta penginapan selalu Memenuhi bundi-bundi harta mereka Jika pengunjung dan juga pembeli berkurang atau pendapatan menurun hari itu Maka besoknya pasti Bapak atau Ibunya akan membakar dupa Kadang-kadang Ina yang disuruh membakar satu batang dupa Yang nantinya diletakkan di sudut samping pintu rolling door toko Pengunjung dan pembeli pun akan penuh dan ramai kembali Pokoknya kalau pengunjung berkurang bakar saja dupa itu Itu yang selalu dikatakan Bapak Jika Ina banyak bertanya dan selalu ingin tahu alasan membakar dupa itu kenapa Terus terang kadang-kadang Ina merasa heran Kenapa uang Ibu dan juga Bapak sangat banyak seakan tidak ada habisnya Ibu selalu memberikan apapun yang anak-anaknya mau Mereka benar-benar hidup berkecukupan bahkan berkelimangan harta Ibu dan juga Bapaknya yang selalu rutin pergi ke Jawa Timur Setiap 6 bulan sekali mereka masih belum mau terbuka alasan mereka pergi ke Jawa Timur itu untuk apa Yang Ina ingat setiap kali mereka kembali dari Jawa Timur Mereka selalu membawa koper Sejak awal mereka menempat di rumah baru Ina sering merasa seperti ada yang mengawasinya terutama Kalau Ina sedang berada di kamar mandi Atau ketika hendak tidur di kamar Ina memang tidak melihat siapa-siapa Tetapi Ina seperti bisa merasakan ada kehadiran sosok lain yang sedang mengawasinya Apalagi Ina sering ditinggal sendirian di rumah Ibu dan Bapak sering pergi ke kota atau kabupaten atau keluar kota Untuk belanja kebutuhan toko Sementara suaminya Ina dinas di ibu kota Bahkan kalau mereka ke Jawa Timur Bisa sampai 1 bulan berbulan Kejadian aneh yang Ina alami selama tinggal di rumah itu adalah Selalu ada benda yang terjatuh di dapur Tidak ada kucing ataupun tikus Masalahnya di dapur yang jatuh selalu berganti-ganti Dan itu terjadi setiap malam Kalau Ina tanyakan kepada ibu Ibu selalu bilang udah biarin aja Alhasil piring atau galas pecah sudah tidak terhitung lagi Ina sebenarnya penasaran kenapa setiap malam beda-beda itu terjatuh dengan sendirinya Juga kenapa ibu sepertinya membiarkan saja Pernah kejadian suatu pagi ketika Ina sudah mau buka toko tiba-tiba Tempat dupa yang terdapat di sudut kanan toko Yang pada saat itu Ina berdiri di dekatnya terjatuh dengan sendirinya Hingga akhirnya tumpah berserakan di lantai itu Tempat dupa itu dipaku ke dinding setinggi 1 meter setengah Dan tidak ada orang lain selain Ina Kejadian lain yang tidak kalah aneh mendirikan bulu kutuknya Ina Adalah setiap tengah malam Di dalam kamarnya selalu terdengar Seperti langkah orang berjalan di atas pelafon kayu bangunan atap Punya ketukan-ketukan di pelafon yang terdengar setiap malam itu Jelas suara langkah kaki orang sedang berjalan Awalnya jika mendengar suara itu Ina langsung lari ke kamar ibu Tetapi lagi-lagi ibu selalu bilang Udah biarin aja Lama-kelamaan Ina pun terbiasa dan tidak ambil posing Pernah suatu malam ketika suaminya pulang Ina minta suaminya mengecek atas pelafon Ketika mereka mendengar suara langkah kaki itu lagi dengan menggunakan senter Suaminya Ina pun memeriksa ke atas atap Tetapi seperti yang sudah diduga sebelumnya Tidak ada siapapun di atas pelafon Suara langkah kaki orang berjalan di atas pelafon juga pernah didengar ketika masih tinggal di rumah yang lama Seingat Ina, suara itu mulai terdengar sejak pertama kali bapak pulang dari Jawa Timur Dan suara langkah kaki itu sepertinya mengikuti mereka ke rumah yang baru Tidak terhenti sampai disitu Kejadian-kejadian aneh dan genjil itu terus berlangsung selama bertahun-tahun Mereka menepati rumah itu Pada suatu hari Bapak mereka mau bercerita soal kepergian bapak dan ibu mereka ke Jawa Timur Dan tidak bosan-bosannya Ina bertanya kepada bapak mengenai hal itu Itu pun cuma sedikit Di Jawa Timur itu bapak dan ibu pergi ke sebuah gunung Setiap kali ke gunung itu Kami selalu memotong seokor kamping Sudah ada orang disana yang ngurus semuanya Daging kamping yang telah terhidang Kemudian kami santap bertiga bersama curugunci Kami sedekahkan juga untuk orang-orang yang ada disana Disana banyak juga orang-orang seperti bapak mereka Ada yang memotong gerbau Kamping ada pula yang memotong ayam Untuk apa bapak potong kamping disana? Ujar Ina penasaran Tetapi bapak pernah bilang Kamu itu mau tahu urusan orang tua saja Ina yang mendapatkan jawaban seperti itu Hanya bisa mengelah nafas Ya karena kalau dia begitu Bapak tidak bakalan melanjutkan ceritanya Sepuluh tahun berlalu Ina yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak Si abang sudah kelas 2 SD Dan si adik 3 tahun dari abangnya Mereka tinggal di rumah itu bersama ibu dan bapak Karena memang Ina yang sejak awal membantu mengelola usaha mereka Sementara suaminya berpindah di Nas di kota Mangkasar yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan Berapa bulan terakhir ini Seperti tidak ada habis-habisnya Suatu hari suaminya Ina mengantar bapak dan ibu pergi untuk Suatu keperluan kebalu, Sulawesi Tengah Di tengah perjalanan pulang saat itu sudah malam Dan suasana di jalan sangat sepi kendaraan ataupun orang Di sebajang jalan yang mereka lewati ketika mobil melewati depan kuburan sekitar 3 km dari rumah Mereka bertiga melihat sosok pocong tergeletak melintang di tengah jalan Pocong tergeletak di tengah jalan itu Yaitu melintang benar-benar di tengah jalan Yang mereka akhirnya akan melewati dengan mengambil jalan yang agak kepinggir untuk menghindari sosok itu Suaminya Ina sempat menghentikan mobil berniat ingin mengecek Mungkin saja itu perbuatan orang iseng Tetapi ya ibu yang ketakutan dan panik melarang suaminya Ina turun dari mobilnya Dan menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan ini Beberapa bulan kemudian Mulai terjadi penurunan omset dari keempat usaha yang dijalankan orang tua Ina Yaitu penggel dan toko ondretil motor Rumah makan, penginapan, dan yang terakhir adalah pom bensinnya itu Dupa yang mereka bakar setiap hari tidak mampu lagi mengembalikan keadaan seperti dulu Semua itu berawal ketika ibu terkena struk Dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari Bapak dan ibu sudah tidak pernah ke Jawa Timur lagi karena kondisi ibu yang sudah tidak memungkinkan untuk berpergi yang jauh Setiap hari ibu hanya duduk saja di kursi roda Diam tanpa melakukan apapun Hanya jika mau ke kamar mandi saja dan juga sholat saja Ibu berancak dari tempat duduknya Itu pun harus ditemani Karena jalan ibu sudah diseret kaki kirinya Sungguh prihatin melihat kondisi ibu saat ini Inalah yang menjaga dan juga merawat ibu Sementara kakak sulungnya seperti tidak peduli pada ibu bahkan tidak pernah datang menengok Kakak sama sekali tidak mau menyentuh ibu Ina tidak peduli dengan sikap kakaknya Ia biarkan saja Ina masih sanggup merawat ibunya sendiri Berbulan-bulan kondisi ibu tidak ada perubahan Bahkan semakin memburuk Ada bau tidak sedap yang keluar dari mulut si ibu Sementara itu hasil yang didapat dari usaha yang semakin sepi tidak cukup untuk biaya hidup mereka Suami kak Ita yang hanya bekerja serabutan tidak bisa diandalkan Oleh karena itu Ina dan suaminya yang banyak menyokong semua kebutuhan ibu dan bapak Suatu hari Bapak mendatang Ina Dan kemudian menceritakan semuanya kepadanya Dari situlah Ina baru sadar bahwa selama ini Orang tuanya melakukan ritual pesukihan Gunung Kawi Selama ini Ina tahu mereka hanya bilang ada urusan di Jawa Timur Itu saja Tetapi yang buat Ina terkejut adalah Saat itu bapak menawari Ina untuk melanjutkan ritual pesukihan Karena ibu sudah tidak mampu melakukannya Kata bapak selama ini ibu yang lebih dominan dalam melakukan itu Bapak hanya mendampingi Sehingga bapak tidak bisa menghentikan posisi ibu Menurut jurukunci yang selalu mendampingi ritual bapak dan ibu disana Yang bisa menghentikan posisi ibu Hanyalah darah dagingnya harus anak kandungnya sendiri Bapaknya mau Kalau Ina yang menghentikan ibunya Bagaimana tidak sejak awal ibu dan bapak tidak pernah melibatkan kakaknya itu Dalam semua urusan bisnis Baik yang tampak nyata maupun yang bersifat magis Ia tidak tahu Apa maksudnya bapak dan ibu selalu menganggap Bawa Ina bisa membawa keberuntungan bagi kemajuan bisnis mereka Sekarang baru Ina sadar Kenapa dulu selalu Ina yang disuruh bapak dan ibu untuk membuka toko Pada pagi hari dan menutup toko malam harinya Demikian juga waktu menghitung pemasukan setiap harinya Jika ibu dan bapak tidak berada di rumah bahkan membekar dupa Ina pula yang disuruh Bagaimana Ina kamu bersedia? Tanya bapak Ina terdiam Ina tidak bisa memutuskan sendiri perkara Yang bisa saja akan mempengaruhi kehidupan keluarganya Dan karena itu Ina harus melibatkan suaminya Ina harus ngomong dulu sama suaminya Ya tentu saja meski bapak sangat berharap Tetapi Bapak tetap menghormati keputusannya Ina Saat itu pula Ina sama tergoda dengan tawanan bapak untuk melanjutkan ritual pesugian itu Karena sejak kecil Ina sudah terbiasa dengan hidup yang serba berkecukupan Sehingga ada rasa takut jika harus hidup kekurangan Tetapi Ina bersyukur suaminya melarangnya Tidak bisa dibayangkan seandainya saat itu Ina mengikuti jalan bapaknya dan juga ibunya Apa yang akan menimpanya dan mungkin Juga menimpa keluarga Ina juga Ina pindah ke Pekanbaru Riau Suaminya yang dipindah tugaskan ke sana Karena itu Kak Ita dan keluarganya kembali lagi ke rumah bapak Untuk menjaga dan merawat bapak dan ibunya Tetapi baru sekitar sebulan kami tinggal di Pekanbaru Tiba-tiba bapak mengabarkan bahwa kondisi ibu semakin memburuk Ada yang terjadi pada ibu Tidak tega pada bapak yang sampai menangis meminta Ina untuk datang menengok ibu Ina pun terbang kembali seorang diri tanpa ditemani suami dan anak-anaknya Ke rumah bapak dan ibunya di Sulawesi Selatan Setibanya di sana bapak menyambut Ina dengan derai air mata Hanya kata-kata yang terucap dari mulut bapak Terkejutnya Ina ketika melihat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan Ibu masih seperti yang terakhir kulihat Hanya duduk terdiam di kursi malasnya Tetapi kondisinya jauh berbeda Ibu kurus sekali dengan bagian yang sangat kumal dan kotor Serta bau busuk yang amat menyengat seperti bau bangkai Ina menangis melihat kondisi ibu Saat itu seperti tulang berbalut kulit Ibu mengenakan bagian kotor dekil Bahkan sobek di beberapa bagian Serta badan ibu seperti bau bangkai yang amat busuk Ibumu tidak mau memakai bagian bersih Semakin kotor dan bau bagian itu semakin ibumu suka Kata bapak Ibu hanya mau memakai baju yang dulu biasa ibu pakai jika memasak di dapur Ada tiga potong baju dan ketika baju itu mau dicuci Anak-anaknya dilarang mencucinya Entah apa alasannya Ibu tetap seperti itu Tetapi anehnya Bau badan ibu tidak bisa hilang Bau busuk yang menyengat Masih tetap tercium hingga Ina Yang berdiri di sebelahnya saat itu Merasa mual dan ingin muntah Ina hanya bisa menangis Respon ibu ketika diajak bicara Sangat lambat seperti orang linglung Ibu sedang ngelantur Ditanya kemana jawabannya kemana Tingannya ibu juga seperti anak kecil Seperti buang air kecil Dan buang air besar di sembarang tempat Kita sering bertengkar dengan ibu Hanya karena ibu tidak mau dipakaikan pampers Kalaupun akhirnya mau pakai pampers Nanti ketika ingin buang air besar Ibu akan melepas pampers itu Dan akhirnya kotoran berjeceran di lantai Ketika hendak sholat Ibu lebih suka memakai mukana yang sudah banyak noda dan pintik-pintik hitam Yang sudah layak dipuang Padahal di lemari ibu banyak sekali mukana yang masih bagus Bapak sering menangis mengingat dulu ketika masih sehat Ibu selalu memperhatikan penampilannya Yang membuat Ina tercekat ketika melihat ibu sholat membelakang kiblat Lagi-lagi Ina hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi pada ibunya Bapak mulai sadar akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya bersama ibu Ina lihat bapak berubah drastis Bapak lebih religius Salat lima waktu dan selalu jamaat di masjid Kelihatannya bapak benar-benar sudah bertobat Bapak cerita Ibu pernah dibawa ke seorang ustadz untuk di rukiah Sebelum proses rukiah Ibu disiram air sebatas perut Dalam posisi duduk di atas kursi Dan sebuah ember ditaruh di bawah untuk menampung air siraman Sungguh diluar dugaan Air yang tertambung di ember berwarna hitam pekat dengan aroma busuk seperti air comberan Bapak dan kakak Ibar yang mengantar ibu sampai mual tidak tahan dengan baunya Tetapi sepertinya belum membuahkan hasil Yang pernah dilakukan benar begitu pak Tanya pak ustadz itu Bapak sudah merasa Tapi ya Bapak tidak berani berterus terang saat itu Mungkin Ibumu sudah terlambat untuk bertobat nak Ucar pak ustadz Ina menerima telepon dari bapak Waktu itu Ina sudah kembali ke pekan baru Dan kabar yang bapak sampaikan sontak membuat Ina kaget Rumah sekaligus tempat usaha bapak dan ibu di Mangkasar Tadi malam sekitar waktu marip mengalami kebakaran hebat Lantai dengan seluruh isinya ludes di lalap api Alhamdulillah tidak ada yang terluka dalam musibah itu Semua selamat dan pada saat bapak menelepon seluruh keluarganya Untuk sementara waktu Bapak pindah ke bangunan kantor dalam pembensin mini miliknya Beberapa hari kemudian bapak ibu dan keluarganya kita memutuskan untuk kembali ke rumah bapak yang lama Penyebab kebakaran itu diperkirakan dari api lilin yang menyambar tirai jendela Kebetulan malam itu listrik padam sehingga mereka menjalankan lilin sebagai penerangan Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuanya itu Bukan hanya menyisakan puing-puing Tetapi keanehan-keanehan yang sulit diterima nalar Seperti yang diceritakan kebakaran malam itu Terjadi sangat cepat untuk sebuah bangunan besar dua lantai Hanya dalam waktu yang relatif singkat Kurang dari dua jam rumah dan toko itu terbakar habis Tetangga dan juga orang-orang turut membantu memadamkan Dengan ember dan peralatan seadanya Ina hanya bisa terbangun Damkar yang baru datang satu jam setelah kebakaran hanya bisa menyiram Sisa-sisa puing yang masih membara Kemudian saat kebakaran terjadi Ada peristiwa gencil yang membuat orang-orang yang melihatnya terkejut Dari tengah bangunan tampak Kobaran api membentuk putaran seperti angin puting beliung Putaran api raksasa itu seperti mengisap apapun Yang berada di dalam gedung dan membawanya naik ke atas langit Apakah mungkin putaran api itu yang membuat Api begitu cepat menghanguskan bangunan Sebelum kebakaran itu terjadi Kak Ita dan Bapak sedang duduk di depan toko Tiba-tiba muncul dua orang berbagian putih-putih Dengan memakai sorban meminta sumbangan Alih-alih memberi sumbangan Bapak malah berkata yang tidak enak didengar Dan menyuruh mereka pergi Kita juga buat makan susah Mereka malah enak-enak minta sumbangan Begitu kata Bapak Bapak dan Ibu memang tergolong pelit dalam urusan sumbangan dan sedekah Sebelum mereka pergi Salah seorang dari mereka seperti memberi peringatan kepada Bapak Kamu orang sungguh pelit Lihat saja nanti Sesuatu akan terjadi kepadamu Kata salah seorang itu Kemudian mereka pun beranjak pergi Merasa aneh dengan ancaman orang tadi Kak Ita memperhatikan kemana mereka pergi Namun keanehan terjadi Sekitar 15 meteran mereka berjalan Kedua orang itu tiba-tiba menghilang Ketika masuk waktu marif Rumah dan toko Bapak terbakar Satu tahun setelah peristiwa kebakaran Bapak meninggal karena terjatuh di kamar mandi Darah mengalir dari mulut hidung telinga bahkan kedua matanya Waktu itu Ina belum bisa pulang hanya komunikasi melalui telepon Yang bisa ia lakukan Setelah Bapak meninggal Keesokan baginya Ketika Ibu yang hanya bisa duduk di kursi Meminta Kak Ita untuk membangunkan Bapak Yang sudah terbucur kaku waktu itu Dimana saat jenazah Bapak ingin dibandingkan Ibu meminta Bapak untuk Membelikan nasi kuning Ibu tidak mau makan apapun Kecuali nasi kuning yang diberikan oleh Bapak Setiap pagi Tidak mau kalau anaknya yang beli sendiri Jadi Bapak sering beli nasi kuning bungkus Padahal itu Yang satu bungkus lagi ditaruh di kulkas Untuk nanti dipanaskan Buat makan malam Bahkan sampai Bapak Dimakamkan Ibu masih belum menyadari Dan berulang-ulang Menanyakan Mana Bapakmu Empat puluh hari setelah Bapak meninggal Diadakan pengajian Selepas habis mahir Selama pengajian berlangsung Di dalam kamar Ibu Menunjukkan kejala yang sudah tidak bisa Apa-apa Kecuali terbaring di tempat tidur Dengan mendengkur cukup keras Begitu selesai pengajian seluruh keluarga berkumpul di kamar Ibu Mereka sudah merasa bahwa Ibu sudah tidak lama lagi Suara mendengkur Ibu semakin keras Bahkan bunyinya seperti suara tersedak Detik-detik Ibu sakaratul maut Nenek menyuruh untuk menghubungi Ina Yang masih di pekan baru Ina satu-satunya keluarga yang absen malam itu Ina shock saat mengetahui Kondisi Ibu yang kritis Kedua anaknya sampai khawatir melihat Ina saat itu Ina tidak bisa pulang Karena suaminya saat itu masih dinas di Medan Dan dua minggu lagi baru kembali Keluarga tertua kami Ina memanggilnya nenek Minta Ina untuk kuat dan berbicara langsung Dikirim ke Ibu lewat telepon Nenek bilang bahwa Ibu hanya tinggal menunggu Ina Ina anak yang paling bandel Dibandingkan kedua saudara Ina Tetapi Ina paling dekat dengan Ibu dan Bapak Semua keluarga juga tahu akan hal itu Ina sudah di sini Kata nenek berujar di telinga Ibu Ina berbicara di telinga Ibu Maafkan Ina Ina ikhlas bu Jika Ibu mau pergi Kata Ina Ketar bibir pelaku pesugian ini Terbuka sangat lebar Merintih kesakitan Dan disaksikan langsung beberapa keluarga Melihat kenyataan di depan matanya Ina dan keluarga yang menyaksikan hanya Dapat mengucap istighfar diiringi kalimat Toyiba Agar memudahkan pelaku Memulai ataupun melalui Sangaratul mautnya Tidak lama kemudian Ibu kemudian Mengembuskan nafas terakhirnya Yang Ina sesalkan Ina tidak bisa berada di samping kedua orang tuanya Untuk terakhir kalinya Di saat kepergian mereka Di sisi lain Mata Ibu yang melotot berhasil Dipejamkan dengan usapan tangan Tetapi tidak demikian Dengan mulut Ibu yang terbuka lebar Yang terpaksa harus diikat Untuk membuat mulut itu Mengatuk Kenapa puluh hari setelah kepergian Bapak Ibu akhirnya menyusul Bapak Menemui Sang Holik Beberapa minggu kemudian Ina baru bisa pulang ke Sulawesi Sendiri tanpa ditemani suami dan anaknya Ina hanya bisa melihat Pusara Ibu dan Bapaknya Dengan berlinang air mata Hanya doa yang bisa dipanjatkan Untuk mereka berdua Kesalahan apapun yang telah mereka lakukan Di masa lalu Mereka tetaplah orang tuanya Sementara harta benda Yang orang tuanya miliki Sekarang sudah hancur Semua usahanya bangkrut Karena sudah tidak ada lagi Yang melakukan ritual pesukian tersebut Dan cerita pun akhirnya Selesai sampai disini ya teman-teman Terima kasih untuk kalian semua Yang sudah menyimpan video kali ini Dan cerita kali ini Semoga kalian terhibur Dan juga semoga kalian mendapatkan Banyak pembelajaran Yang dapat kalian ambil Dari kisah ini Yang tentunya Pokoknya Jangan kalian terjebak Ataupun tersesat ke jalan Yaitu jalan pesukian tentunya Karena itu merupakan Jalan yang benar-benar sangat sesat Dan dipenji oleh Allah SWT Maka dari itu Jangan seperti itu ya teman-teman Nah sekian terima kasih ya teman-teman Semoga kalian terhibur Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe Dan untuk kalian terima kasih Yang telah mendukung channel ini Dari awal sampai sekarang ini Ya karena dengan kalian Terus like, komen, dan share Channel ini bisa bergembang menjadi channel yang jauh lebih baik Intinya untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman horror lainnya Ataupun cerita horror yang mungkin Saudara kalian alami Teman kalian alami Ataupun mungkin kalian sendiri yang mengalami Kalian bisa menceritakan Ke alamat email kami ya teman-teman Yang nantinya akan ditulis oleh Manavila Yang nantinya juga akan Saya bawakan disini Sekian dan terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh